Jangan lupa kita, kasusnya sinduh lagi. Terjadinya serangan itu, dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira, pimpinannya setingkat Prime Minister, itu pada saatnya pantanya. Saya melihat produk itu di mana, di KPO, itu ruang terbuka, itu ruang terbuka. Saya selalu berpikir buat senario sebagai berpolisi ya. Jadi, dan pada saat itu saya pikir, dalam menangkap penjaga menjadi protektor ketika terjadi situasi krisis, serangan rakyat pesawat, serangan teror. Jangan aneh istimewa. Apalagi ini, figur-figur Capres ini kan apa-apa yang memimpin dia, pada, pada apa namanya itu, pada lawan politik segalanya, ada orang yang juga suka. Terus ya Kak Bori juga, saya ingatkan kepada Pak Mirantok, bahwa Bapak salah satu kaget, saya juga. Kita tahu, menurut terjena, jadi tidak boleh aneh istimewa. Menurut saya, dengan memakai seragam bersama awal, bersama itu tidak masalah. Itu kan dalam ada undercover. Mungkin menurut saya, dengan Dinas itu, Pak. Saya gak tahu, itu bukan domain saya, tapi saya hanya berpikir, sekali lagi, penakaran saya hanya berpikir, seorang Aju dan itu tugasnya bukan hanya mengurusin. Bapak, tidak. Dia adalah pengawal, terdepan, yang mengamankan. Sama seperti saya, sampai hari ini, masih punya hajudan. Dan hajudan saya itu adalah orang-orang terlatih yang bisa mengamankan saya kalau Bapak. Terima kasih telah menonton!